Pemirsa, pandemi COVID-19 masih belum usai. Bahkan kini sejumlah orang, termasuk tokoh kemanusiaan, juga menderita virus ini. COVID-19 tak pandang bulu. Ia menyerang siapa saja, termasuk Ustadz Yusuf Mansur. Kabar pendakwa beken ini terpapar COVID-19 tersiar melalui laman media sosialnya. Ia memposting hasil rekamedis diiringi dengan memohon doa. Saya dan Fadil sementara positif COVID. Bismillah, minta didoakan ya. Juga buat yang lain, saya yang baris kedua bawah. Makasih atas segala doanya. Ustadz Yusuf menjelaskan bagaimana ia bisa terpapar COVID-19 usai bepergian dengan seseorang bernama Fadil. Ia juga mengaku, Fadil dinyatakan terpapar juga, sehingga keduanya kini melakukan perawatan sesuai dengan protokol kesehatan. Ustadz Yusuf menguraikan, saat ini ia melakukan isolasi mandiri di rumah, namun terpisah gedung dengan keluarga lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!